Oke cuy, di video kali ini gue akan share kepada kalian bagaimana cara klaim 5000 effortboard points yang bisa kalian dapatkan secara gratis tanpa kalian menjalani event Oke langsung saja kita ke panduannya Pertama silahkan kalian buka browser di hp kalian Kemudian kalian kunjungi situs konaminya Langsung saja kalian buka situsnya Jadi situsnya ini sepertinya teman-teman my1.konami.net garis miring n underscore gb Nah selanjutnya silahkan teman-teman login menggunakan akun konami yang teman-teman punya Nah disini untuk bisa login teman-teman harus cek karakternya dulu Yang sama seperti yang ini ya teman-teman Oke login Nah setelah teman-teman berhasil login ke akun konami teman-teman Langsung saja teman-teman scroll ke bawah Kemudian klik pada e-point ini yang berwarna pink ini Nah nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman ini Dan disini teman-teman bisa lihat Ada 5000 effortboard points Lunar New Year Gift Campaign Nah disini masa berlakunya yaitu dari tanggal 20 Januari 2023 Sampai dengan tanggal 1 Februari 2023 Jadi pastikan teman-teman mengklaim sebelum masa berlakunya selesai ya teman-teman Langsung saja disini teman-teman klik 5000 effortboard points ini Nah disini teman-teman bisa lihat lebih detailnya Terkait dengan 5000 effortboard points yang teman-teman bisa dapatkan secara gratis ini Disini bisa teman-teman lihat masa berlakunya Kemudian hadiahnya yaitu 5000 effortboard points Jadi sekali lagi pastikan teman-teman mengklaimnya Jangan sampai kelewatan dari periode yang sudah ditetapkan Yaitu paling lambat tanggal 1 Februari 2023 Nah selanjutnya teman-teman silahkan langsung saja scroll ke bawah Kemudian teman-teman klik pada tombol pink yang berwarna merah ini Yaitu tombol login Kemudian di halaman ini teman-teman langsung saja scroll ke bawah Kemudian lagi klik pada tombol warna pink ini yaitu on point Nah disini akan muncul pop up 5000 point sudah diterima Nah jadi dengan 5000 point ini teman-teman bisa mengklaim ikonik Kemudian membeli perpanjangan kontrak dan yang lainnya Jadi lumayan teman-teman dapat 5000 point tanpa harus teman-teman menjalankan event Nah untuk memastikannya teman-teman silahkan buka game e-footballnya Jadi gue buka dulu game e-footballnya Apakah benar-benar sudah berhasil diterima Nah langsung saja teman-teman di halaman depan ini klik toko Kemudian klik pada point e-football Nah bisa teman-teman lihat disini Yang awalnya point gue itu 1900 Setelah tadi gue claim 5000 e-pointnya sekarang menjadi 6900 Nah disini pointnya bisa gue tukar dengan pemain-pemain yang sudah tersedia disini Atau gue bisa gunakan untuk beli item seperti program latihan dan perpanjangan kontrak Nah disini coba gue ingin tukarkan dengan pemain legendaris Nah ini Paul Skulls Jadi gue beli saja Paul Skulls Dengan 5000 point e-football Oke itulah bagaimana cara Mengclaim 5000 e-football point Yang kalian bisa dapatkan secara gratis Tanpa kalian menjalankan event Sehingga point yang kalian dapat bisa kalian gunakan Untuk menukarkannya dengan pemain legendaris Atau dengan item yang lainnya Seperti perpanjangan kontrak dan program latihan Oke semoga video ini bermanfaat Jika ada yang kurang jelas silahkan teman-teman komen di bawah Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini